Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Abdul Fattah, berencana maju pada Bursa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari sebagai calon wakil bupati. Beberapa partai telah didatangi guna melakukan pendaftaran sebagai salah satu prasyarat untuk maju pada Pilkada Manokwari November mendatang. Partai Gerindra, Partai PSI, Hanura, PKB, dan Partai Demokrat merupakan beberapa partai yang telah disambangi bahkan melakukan pendaftaran oleh toko asal Sulawesi Selatan yang mengabdi selama puluhan tahun di Papua Barat ini. Kepada sejumlah wartawan dalam sebuah kegiatan di salah satu hotel di Manokwari, Abdul Fattah mengatakan, apa yang dilakukan merupakan petunjuk sekaligus lampu hijau dari organisasinya yaitu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS sehingga dirinya berani mendaftarkan diri guna maju pada Pilkada Manokwari sebagai baca wabuk. Terkait posisinya saat ini yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Abdul Fattah mengatakan, jika telah ada kepastian dari salah satu calon yang telah mendaftar baik Hermus Indow atau Beni Boneftar yang resmi meminang dirinya sebagai wakil bupati, dirinya akan mengajukan surat pengundaran diri sebagai aparatur sipil negara. Mengenai rekomendasi yang diberikan organisasi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Papua Barat yang diberikan kepada dua orang, yaitu dirinya dan Haji Maki, mantan Kepala Sekolah sebuah SMP di Manokwari ini, mengatakan tidak khawatir karena telah ada komitmen kesepakatan. Jika salah seorang yang resmi dipilih, maka yang lain akan otomatis mendukung, sehingga tidak akan ada terjadi perpecahan suara dukungan dari kerukunan KKSS. Bicara masalah pengunduran diri ini kan tentunya kita harus melihat dulu posisi saya sebagai calon, wakil calon, wakil bupati Manokwari. Ini kan masih dalam tatanan melakukan pendekatan, melakukan komunikasi-komunikasi politik. Tentunya ini kan belum menjadi satu yang bersifat permanen. Jika sudah bersifat permanen, kami sudah pasti bergantikan salah satu kandidat calon bupati, maka itu sebagai persyarat utama sebagai ASN, sebagai para sipil negara, harus mundur dari ASN. Habis sudah pikirkan itu, jika memang itu saya menjadi pilihan, maka dalam waktu tidak terlalu lama, saya akan mengurus surat pengunduran diri saya sebagai ASN. Memang di dalam organisasi kami itu, KKSS, Kabupaten, maupun Provinsi, sudah menyepakati akan merekomendasikan dua bakal calon wakil bupati, yaitu Bapak Haji Sauri Dimaki dan saya sendiri. Bicara masalah suara pecah, saya pikir tidak. Kenapa? Karena kami sudah membangun komitmen, jika saudara saya yang diambil, maka saya tetap komitmen memberikan dukungan, beserta gerbong-gerbong KKSS yang ada di belakang. Begitu pula sebaliknya. Sudah ada komitmen ya Bapak? Sudah ada komitmen, kita sama-sama membangun komitmen pada saat kami rapat pertemuan di KKSS Kabupaten Manukwari. Bapak lebih condong ke calon bupati siapa? Kalau bicara condong sih kan begini, persoalannya kan kita yang nanti yang dipilih. Tapi secara pribadi? Secara pribadi kita masih dalam tab penjajakan. Siapa saja yang sudah Bapak dalam proses penjajakan komunikasi? Penjajakan tentunya dua bakal calon bupati di Manukwari, ada dari Partai Gerindra, juga ada dari PDIP. Berarti Pak Hermun dengan Pak Mudaftar? Jadi mana dalam kedua kandidat ini yang mengakomodir kami, ya tentunya kami kembali lagi akan membicarakan hari ini kepada kami punya pimpinan organisasi. Arya Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel. Papua Barat dan Kabupaten Manukwari yang kami hormati.